Tim khusus anti-bandit 308 dari Polres Lampung Tengah hampir dikeroyok ke warga. Pasalnya mereka diteriaki maling oleh pelaku curanmor saat hendak ditangkap. Beruntung warga bisa dikendalikan sehingga tak terjadi aksi main hakim sendiri. Periksa tersebut terjadi di Kampung Tanjung Harapan, Kecamatan Anak Tuha pada Rabu 16 Februari 2022. Saat itu polisi tengah mengerbek tempat persembunyian pelaku curanmor. Pelaku diketahui bernama Rudy, 25 tahun. Tapi saat dikerobok, pelaku justru meneriaki polisi maling. Sontak, aksi pelaku ini pun memicu kerumunan warga di kampung. Gabar itu dibenarkan oleh kasat reskrim Polres Lampung Tengah, AKP Edi Horinas. Meski sempat terprovokasi oleh pelaku, anggota polisi mampu meyakinkan warga bahwa mereka adalah pihak kepolisian yang akan menangkap pelaku pencurian motor. Warga yang yakin dengan pengakuan polisi langsung pergi meninggalkan TKP. Diketahui aksi pencurian yang dilakukan Rudy di Kelurahan Yukum Jaya bukanlah aksi pertama. Berdasarkan pengakuannya kepada penyidik satres krim Polres Lampung Tengah, setidaknya Rudy telah beraksi di dua tempat lainnya. Pelaku juga menjadi salah seorang buron kasus pencurian yang masih dalam pengejaran Polsek Gunung Sugi dan Padang Ratu. Untuk melancarkan aksi pencuriannya, Rudy membekali diri dengan kunci letter T yang selalu ia simpan di saku celananya setiap akan beraksi. Aksinya terhenti seusai pihak kepolisian menggerobok dan menangkapnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!